Kopi itu emang kopi tertua dari Turki ya, Stav? Oke, tentang kopi tentu saja banyak yang lebih jago ya, banyak sekali yang lebih jago, cuman saya mengatakan apa yang saya tahu aja, jadi suhu-suhu kopi mohon maafkan kalau seandainya apa yang saya jelasin salah gitu ya, ini adalah anggap aja jawaban yang terakhir. Kopi itu setahu saya berasal daripada daerah Yemen, kalau enggak Afrika. Ya, Yemen kan dekat Afrika kan ya, tinggal nyeberang dikit saja. Nah, ada yang bilang dari Ethiopia, ada yang bilang dari Yemen, tapi semuanya sepakat, bahwasannya kopi ini berasal dari bahasa Arab adalah, artinya adalah kohwah. Kohwah itu berasal dari kata kuwah, artinya kekuatan. Kenapa? Karena berdasarkan teori yang tadi saya sebutkan, pernah terjadi ada kambing makan, makan apa namanya, biji kopi, terus kemudian bersemangat. bersemangat dan lincah. Maka mereka pikir, wah ini kayaknya ada sesuatu nih dalam biji kopi ini. Mereka coba nyangrai, mereka coba kemudian proses, akhirnya jadilah kohwah, yang asal katanya dari kata kuwah, artinya adalah kekuatan. Nah, maka terus-menerus kemudian minuman ini dikembangkan oleh orang-orang yang di daerah Yemen, kemudian menyebar ke Arab, dan segala macemnya, dan akhirnya diasosiasikan dengan ilmu. Makanya orang yang minum kopi dulu adalah para ulama. Karena ulama bilang bahwa kitab itu punya teman, temannya adalah kopi. Jadi kalau orang zaman dulu itu ada kitab, pasti ada kopi. Mereka belajar, mereka ditemenin kopi. Maka dikenal kopi ini justru di kalangan orang-orang Kristen sebagai wine-nya orang-orang Arab. Jadi wine-nya orang-orang Muslim. Jadi mereka bilang, ini haram, kopi ini haram, kenapa? Ini adalah wine-nya orang-orang Muslim. Jadi kita nggak boleh. Nah, tapi yang kemudian ketika kita sudah tahu ini adalah tradisi Islam, maka tradisi ini dibawa ke Usmani sangat besar sekali. Sangat banyak sekali. Sehingga tradisi ngopi ini menjadi tradisi yang cukup kental di tengah-tengah orang-orang Usmani. Sampai-sampai mereka menamakan sarapan dalam bahasa Turki sampai sekarang adalah kahvalte. Kahvalte artinya adalah kahve alte. Sebelum ngopi. Jadi sarapan itu adalah sebelum kita ngopi. Setelah kita sarapan, baru kita ngopi. Jadi sebelum ngopi itu adalah sarapan. Jadi menu diet mereka itu dibuat berdasarkan kopi. Ketika mereka kemudian sangat menginternalisasi kopi dalam budayanya Usmani, sampai tahun 1683, mereka perang ketika pergi ke Austria pun, itu bawa kopinya banyak sekali. Maka ketika Karamustafa Pasha, itu kemudian mereka berjihad ke daerah Wina di Austria, Vienna kalau zaman sekarang di Austria, mereka itu yang ikut pasukan Karamustafa Pasha itu. Apasnya Karamustafa Pasha yang ikut itu para pengusaha. Jadi yang ikut itu model-model bobi semua. Yang model-model Hawaryun nggak ikut. Jadi model-model bobi semua nyari cuan. Nah ketika kemudian yang ikut itu kebanyakan yang nyari cuan, pengusaha. Kenapa? Nah ketika yang ikut itu orang-orang bawa kopi semua, akhirnya ketika kalah ketika di Vienna atau di Wina Austria itu, kopi itu langsung diambil sama orang-orang Barat yang ngerti budaya Usmani. Kebetulan ada satu, saya lupa namanya siapa, cepunya di daerah Austria gitu kan dia. Cepunya pasukan Austria. Dia sudah bilang nih, kalau nanti lu menang, lu boleh ambil emas, lu boleh ambil segala macam harta, tapi kopi yang tertinggal itu saya yang ambil. Dia ambil semua, di roasting sama dia, maka Austria, Wina, Eropa, termasuk daerah pertama yang bikin kedai kopi pertama. Nah jadi bisa dikatakan, Usmani memainkan peranan penting dalam tradisi ngopi di Eropa. Maka setelah tahun 1600 itulah kemudian Eropa menjamur kopi. Sebelumnya ada nggak? Ada. Tapi gereja menganggap kopi itu kayak haram bagi mereka, karena itu adalah minuman white-nya orang-orang Muslim. Jadi gara-gara gitu. Nah, dari dulu sampai sekarang, semenjak tahun 1600, akhirnya tradisi literasi dalam kopi itu juga berkembang di Barat. Makanya di Barat itu dulu toko-toko kopi bukan didatangin oleh orang-orang yang biasa, tapi didatangin oleh para cendekiawan yang mereka berdiskusi tentang ilmu, tentang kemudian filosofi, berdiskusi tentang segala macam, dan akhirnya membuat kemudian tradisi apa namanya, cendekiawan di Eropa menjadi meningkat juga karena kopi. Nah jadi kepanjangan ceritanya itu, jadi bukan Usmani yang memperkenalkan kopi, tapi Usmani berpengaruh dalam proses penyebaran kopi ke Eropa. Itu setahu saya walau-alau besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.